Selanjutnya saudara ada seorang rentenir menahan jenazah saat akan dimakamkan di Takalar, Sulawesi Selatan. Perbuatan ini dilakukan sang rentenir karena merasa pihak keluarga belum melunasi utang almarhum. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial ini, tampak adu mulut terjadi di sebuah rumah duka di desa Bontoloe, Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan. Cekcok berawal dari seorang perempuan penagih utang atau rentenir mendatangi rumah duka dan menahan jenazah yang akan dimandikan dan dimakamkan. Sang rentenir merasa almarhum masih belum membayar hutangnya sebesar 500 ribu rupiah dengan bunga 1 juta 500 ribu rupiah. Meskipun diberi pengertian agar pelunasan dilakukan di waktu yang tepat karena masih dalam suasana duka, sang penagih utang tetap ngotot agar utang almarhum dilunasi keluarga saat itu juga. Dengan penuh emosi, disertai adu mulut, pihak keluarga pun memberikan uang sebesar yang diminta. Selain karena menahan jenazah untuk dimandikan, keluarga emosi karena sang penagih tak memiliki bukti utang almarhum. Terlebih, rentenir ini masih berstatus sepupu almarhum. Mendengar kejadian rentenir yang menahan jenazah untuk dimakamkan, polisi bersama pemerintah setempat mendatangi rumah duka untuk meminta keterangan sejumlah pihak Rabu Sore. Bisa saja kita konfirmasi kepada apa betul, karena ini kan baru sepihak ini kita tanya. Berarti masih melakukan penyelikan juga ya? Ya, masih kita adakan apakah betul itu cuma 500 atau memang 2 juta, yang sampai memang 2 juta. Tapi kalau hasil konfirmasi tadi kepada keluarga almarhum sendiri? Kalau keluarga mengatakan 500 saja dia pinjam, namun yang datang itu padahal keluarga sendiri dia kasih bunga ya? Kasih bunga. Polisi masih menyelidiki kejadian ini dan memastikan berapa jumlah hutang almarhum karena keterangan keluarga saat peminjaman uang tidak pernah dibicarakan soal bunga. Almarhum meminjam uang untuk keperluan pengobatan penyakit paru-paru yang sudah lama dideritanya. Ansi, Kompas TV, Tekalar, Sulawesi Selatan